Kabupaten Minahasa merupakan salah satu kabupaten tertua yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Tondano. Kabupaten ini menjadi induk dari sederet kabupaten atau kota di Sulawesi Utara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, Kabupaten Minahasa dimekarkan menjadi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kota Tomohon. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003, Kabupaten Minahasa mengalami pemekaran kembali menjadi Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara. Wilayah Kabupaten Minahasa bagian utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, Kota Manado, dan Kota Tomohon. Bagian Timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Kabupaten Minahasa Utara. Bagian Selatan berbatasan dengan Laut Maluku, dan bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara. Menurut data Badan Pusat Statistik, penduduk Kabupaten Minahasa tahun 2022 berjumlah 350.317 jiwa dan luas wilayah adalah 1.114,87 km persegi. Wilayah administratif Kabupaten ini terbagi menjadi 25 kecamatan yang terdiri dari 43 kelurahan dan 270 desa. Berdasarkan elevasi atau ketinggian dari permukaan laut, dataran di Kabupaten Minahasa berada di ketinggian 0 sampai dengan 1.150 meter. Ada dua kawasan pesisir di Kabupaten ini. Pertama, Pantai Timur Minahasa yang terdiri dari lima kecamatan, yaitu Kecamatan Kombi. Kecamatan Lembaan Timur Kecamatan Kakas Dan Kecamatan Kakas Barat dengan panjang garis pantai kawasan ini kurang lebih 37 km. Dan yang kedua kawasan Pantai Utara Minahasa yang terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandolang dan Kecamatan Tombariri, dengan panjang garis pantai kawasan ini kurang lebih 31 km. Danau Tondano adalah salah satu objek wisata alam yang ada di Kabupaten Minahasa dengan luas kurang lebih 4.600 hektare dan berada pada ketinggian 680 meter di atas permukaan laut dengan kedalaman maksimal 31 meter. Danau ini mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan penduduk kota, menado, dan sekitarnya karena digunakan sebagai sumber air bersih masyarakat, sumber air baku, sumber pembangkit listrik tenaga air, tanggari, dan tonsialama, sumber irigasi, serta budidaya perikanan air tawar. Terima kasih telah menonton!